Hai pria kabar ebu bapak ya pria kabar eh Masya Allah kabar sehat bapak ya sehat aduh Masya Allah Alhamdulillah nanti video aja bu itu bu ini kaku kaku paling kocak ya maka sudah dibuka jadi kita bisa merasakan apa yang ada di dalam ya gantian eh jadi kita sudah berada di gua Uhud yang kedua ini sudah dicor ya selamat menikmati teman-teman Yeah I I E I I I Terima kasih telah menonton 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 Ini dia Terima kasih telah menonton Halo Alhamdulillah Kali ini Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Sehat Saya akan Alhamdulillah Kita harus Saya akan menonton Terima kasih telah menonton Restoran Terima kasih telah menonton Jadi Jadi Untuk Terima kasih telah menonton Bahasa Belakang itu Anjir Terima kasih telah menonton 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 buka untuk kumum, yang bagian gua yang wangi ya. Biar kumpul dulu Bu Aji, ntar di Anok biar pada tahu. Kumpul dulu, kumpul. Sambil nunggu kumpul, saya dokumentasikan dulu. Jadi tertik ya. Rasulullah, kalau sembunyi di sini, saya langsung di atas. Ketika dia terbuka, waktu perang bukun. Nah, di sinilah Rasulullah, ketika memilih pengeluarkan barat. Nah, di sinilah Rasulullah, kita di sini. Karena apa? Tidak mau. Bangga masuk, masuk, masuk. Oke. Tenggla Joining. Baiksea. Vini. Vini. Baik. seamangat perubahin, Balisулadi. Oke. Dibuahkan. Dibuahkan cm. Ibuahkanições kuatuk di depan. para musriq 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 kok ingin tertip ya nunggu jamaah asal negara lain nanti gantian nanti gantian jamaah dari negara lain belum selesai sorry can speak english you will go to inside or not so if you not go to inside my jamaah go there no problem nanti dulu tertib ini satu-satu soalnya ah mangga tapi saya dulu biar nanti tahu di situasi di dalam nanti saya sudah selesai baru tertib ya tapi yang udah lansiama gak usah ya takutnya anu kepleset sok doa dulu doa dulu tuh ntar kasih baksis ya kasih sedako jadi seperti ini situasi dan kondisinya saat ini oh masya Allah ini baunya wangi ya gak tahu ini mungkin wangi-wangi apaan cuman sekarang alhamdulillah bisa masuk ke area sini ya seperti ini keadaannya jadi posisinya seperti ini sekarang alhamdulillah sudah dibuka jadi kita bisa merasakan apa yang ada di dalam ya jadi nanti satu persatu jamaah bisa masuk ke sini bagi yang lansia jangan paksakan ya karena ini situasinya agak terjal ya oke 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 nanti tertib dulu saya keluar dulu oke saya turun dulu gatolan 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 bahasa apa gatolan muliani tertib oke muliani gantian ya bisa orang bisa dengar papa dengar yang kita tempat sejarah mulu yang ada tempat 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 ya enggak apa enggak bisa ngerasa kena wanginya apa yang udah ke belakang dulu yang udah ke belakang muliani bapak ditulung ya ibu Antri 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 lewatin dan aduh ibu Ayo ibu-ibu yang sebagian ayo kita kesana dulu sebagian Bu Haji sebagian di bawah Jabaluhd itu Nanti barter biar ini kan agak lama Yang muda-muda kesini dulu ikut saya ayo Nanti bapaknya nunggu aja dulu disini Dua bagian ayo biar Yang muda-muda aja yang muda-muda aja Masih ada lubangnya cuman ini baru satu dua orang saja Agak terjal kan seperti ini Jadi makanya saya ngomong anak muda itu karena seperti ini kondisinya gitu Terus agak ngeri sih jadi kalau bisa gak usah kesana Yang penting lihat saja Yang penting lihat saja Terima kasih Jadi tempatnya tinggi Kita jangan ini ya Jangan maksakan karena bahaya Masih ini kan Terima kasih Kita masuk Kita masuk Kita sudah melakukan kelihatan di tujuan utama Ayo ibu-ibu kumpul Kita ke mobil Kita siap Ini gua heronya Gua Uhud ini Hati-hati Jangan minta mendaki ya Ini baru satu meter dua meter aja udah Ayo mangga Ayo 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 Akses baik bapak kek Ayo Jadi seperti inilah ya Masya Allah Baruqallah Oke sudah bisa merasakan bu ibu Bapak-bapak masuk ke gua Uhud Alhamdulillah ya Sama-sama Sama-sama Insya Allah Amin Jadi inilah hasil busukan karyan survivor Madinah Di tempat-tempat bersejarah di tempat-tempat bersejarah akhirnya ada yang penasaran ikut merasakan apa yang saya rasakan di kota Majinal Menawar Jadi kalau pengen sejarah mandiri bareng karyan silahkan hubungi karyan melalui komen atau langsung ke inbox facebook rian survivor Madin Rian survivor ya Kang rian survivor Ibu Mangga ayo langsung 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 kumpul bu Haji Jadi seperti ini Ini kalau pakai mobil coaster yang kapasitasnya 25 orang Itu parkirannya agak jauh dikit ya Karena disini tuh Karena apa namanya Tempatnya itu susah ya Alhamdulillah Masya Allah Jadi seindah ini tempatnya ya Masya Allah Tabarallah ya Masya Allah Masya Allah Oke, demikian video kali ini ya, kegiatan pertama di Jawa Mandiri bareng Kang Rian Surveyor. Oke, kita akan menuju ke tempat yang kedua. Oke, tidak lupa-lupanya, Kang Rian Surveyor doakan untuk perasaan cerebar dan virus yang tercinta. Semoga dilimpahkan rezekinya, panjangkan umurnya agar telah bisa menjalankan ibadah haji atau penumroh. Serta bisa jaruh kemakan baginda Rasulullah SAW. Tempat-tempat sejarah lainnya seperti Gua Uhud ini ya. Ini adalah Gua Uhud, tempat yang bersejarah di zaman baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau kita punya waktu banyak bareng Kang Rian Surveyor bisa jaruh mandiri ya. Seperti ini bisa hubungi Kang Rian buat samaah yang dari berbagai negara lainnya juga. Gak khususnya dari Indonesia saja ya. Nanti saya atur buka. Seperti ini situasi dan kondisinya saat ini. Kita akan menuju ke tempat tujuan yang kedua yaitu Masjid Bani Anif ya. Yang berada dekat dengan Masjid Kuba. Karena kemarin Masjid Kuba itu gak punya waktu banyak. Ada masalah sedikit juga. Jadi tempat-tempat yang kecil itu gak terjangkau. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa menuju ke tempat-tempat yang sejarah lainnya ya. Oke kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like subscribe dan komen channel Kang Rian Surveyor Madinah ini. Agar tambah semangat lagi membuat video vlognya khususnya bagi saya ya. Dan juga yang ada keluarganya di channel ini silahkan share sebanyak-banyaknya ya. Dan maaf untuk para subscriber dan video yang tercinta lainnya. Karena ini adalah masa Kang Rian bertemu dengan orang-orang dari kampung sendiri. Kabupaten kota sendiri ya. Kabupaten Indramayu. Jadi untuk beberapa hari ini Kang Rian akan fokus membantu membimbing jamaah asal Kabupaten Indramayu ya. Karena saya senang kalau ketemu dengan orang-orang sendiri. Keluarga sendiri dari kampung sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.